Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Eka Chania Saya guru kelas 1 SDM 8 Wonosogo Hari ini, selasa 26 Januari 2021 Saya akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh Sambil luring menggunakan WhatsApp group Nantinya, saya akan mengirimkan pesan suara Yang dikirim melalui WhatsApp Dilanjutkan mengirim handouts serta LAPD Serta pelaksanaan pembelajaran Dan pengejaan tugas dilakukan di rumah masing-masing siswa Video ini saya buat sebagai tugas pembekalan CPNS 2021 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Pelaksanaan pembelajaran hari ini adalah Tentang tema 6, subtema 2, pembelajaran 3 Sekian, silakan ikuti video ini Sampai akhir Sampai akhir Pesan suara ini digunakan sebagai panduan belajar kalian Melaksanakan tugas Anak-anak, hari ini kita akan belajar Tema lingkungan bersih, sehat, dan asri Subtema lingkungan sekitar rumahku Siapkan buku siswa tema 6 dan bukalah halaman 50 Sebelumnya, silakan amati rumah di sekitar kalian Kemudian, amatilah gambar rumah Edo halaman 50 Bacalah bacaan di bawahnya Sudah paham ya isinya? Nah, sekarang ibu tunjukkan gambar rumah lagi Di LKPD kegiatan 1 Setelah diamati, tuliskan 5 nama gambar dan bentuk-bentuk bangun datar di buku siswa Contohnya, pagar, berbentuk persegi panjang, dan lain-lain Bisa ya? Nah, selanjutnya kita Pemateri berikutnya Nih, ada ungkapan ajakan Ungkapan ajakan adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu Contoh, mengajak bermain Mengajak belajar Mengajak sholat bersama Dan lain-lain Nah, untuk membuat kalimat ajakan Kita dapat menggunakan kata-kata seperti Ayo, mari, dan yuk Untuk membuat kata ajakan yang baik Kita harus menggunakan kalimat yang baik dan sopan Nah, setelah anak-anak mengetahui ungkapan ajakan Silahkan membaca teks percakapan rumpang yang ibu kirimkan di LKPD kegiatan 2 Dan tuliskan kalimat ajakan yang tepat untuk mengengkapi teks percakapan tersebut di buku tulis kalian Lanjut lagi, kita ke materi berikutnya Ada pola pengubinan Pola pengubinan itu ada bermacam-macam Nah, yang ibu tunjukkan ini Pola pengubinan persegi dan pengubinan segi 6 Sekarang, susunlah bangun datar segi 3 Membentuk pola pengubinan dengan kreasi kalian Guntinglah kertas lipat atau kertas berwarna bebas Membentuk pola pengubinan Nah, mengguntingnya dengan rapi dan tempelkan di buku tulis kalian ya Gunakan lem seperlunya dan kerjakan dengan rapi Sekian panduan belajar hari ini Silahkan melaksanakan tugas Dan jika tugas sudah selesai Silahkan dikirim melalui pesan pribadi Ibu Cania Ibu tunggu ya Anak-anak Hari ini kalian telah belajar tentang ukapan ajakan dan pola pengubinan Nah, rapikan peralatan belajarmu Tetaplah semangat belajar Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah atau ibumu Yang telah menampingi kalian belajar Kita akhiri pembelajaran dengan membaca doa sesudah belajar Selamat beristirahat anak-anak Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Wisnu Aji Siswa kelas 1 SDN 8 Monosogo Saya senang bisa belajar secara dan bisa belajar Dan bertemu Bukuru Assalamualaikum Nama saya Rista Kaisara Atanu Aji Saya kelas 1 Menurut saya pembelajaran yang diberikan oleh Bukuru sudah paham Pembelajaran ke depannya Menggunakan video Supaya saya bisa mengenai Bukuru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Siti Aminah Selaku wali dari Ananda Eya Aisyah Utama Putri Kelas 1 SD Negeri Wonosogo 8 Akan memberikan testimoni dari pembelajaran Ibu Ika Jania Dari penyampaian materi Kemarin sudah bagus bisa diterima anak Meskipun untuk penyerapannya masih belum bisa secara maksimal Karena belum bertatap muka Bukuru juga sudah memberikan penilaian atas hasil kerja anak setelah dikirim melalui ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mempercayakan diri saya untuk memberikan sedikit testimoni Dalam rangka tugas yang harus diselesaikan Untuk Ibu Cania Panjinengan itu dalam mengajar sudah bagus, sudah baik Tapi kalau untuk anak kelas 1 itu harus lebih sabar lagi, lebih pelan lagi Satu persatu lafal harus jelas Untuk masalah pembelajaran jarak jauh ini sudah bagus Menggunakan pesan suara Hanya besok lagi harus di lebih banyak lagi model-model pembelajaran yang lain Misalnya membuat video dan sebagainya Pokoknya harus menarik bagi siswa Sehingga siswa merasa senang untuk belajar bersama dengan guru Saya akhiri wabilahi taufiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Saya juga ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Monosobo yang telah menerima kami Guru calon pegawai negeri sipil Atas nama Mbak Ibu Cania Kali ini Mbak Ibu Cania sudah dari pertama masuk Disiplin Alhamdulillah Kita juga nanti ke depan Jika tetap seperti itu disiplin dalam penelenggaraan tugas Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2020 Kami juga menggunakan DIA Group kelas 1 Kami juga menggunakan Microsoft 365 Namun disana tidak bisa diikuti oleh semua siswa Karena kendala banyak sekalian Untuk rencana pembelajaran jarak jauh RPPCJ-nya Tiga komponen disini sudah lengkap Adarinya sudah ada Barat kerja juga sudah ada Namun juga masih perlu pengembangan-pengembangan lebih lanjut Agar pembelajaran nanti bisa mudah dipahami Atau dimengerti oleh anak-anak Saya kira itu yang dapat saya sampaikan Akhir kurangnya saya mohon maaf Bila itu lebih baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!